Keputusan Amerika Serikat yang mengirimkan munisi tandan ke Ukraina sangat tak bermoral dan kriminal. Mengingat Washington juga mengaku tak peduli terhadap munisi tandan yang berpotensi merengkut banyak nyawa bagi warga sipil di Donbass. Kendati Amerika Serikat mengetahui munisi tandan yang dikirim tak akan mengubah fakta di lapangan untuk Ukraina. Namun Presiden Joe Biden tetap mengirimkan senjata tersebut. Pasalnya Ukraina tengah kekurangan amunisi untuk melancarkan serangan terhadap Rusia. Lantas Amerika Serikat membongkar munisi tandannya yang lama dan menyiapkan untuk dikirim ke Ukraina. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jack Sullivan, menyatakan, kala itu Rezim Kiev menyampaikan akan menggunakan bom kluster dengan baik. Yakni Ukraina tak akan menggunakannya di pemukiman dekat warga sipil. Selain itu, Ukraina juga meyakinkan ke Amerika Serikat akan meminimalkan kerugian apapun. Terkait hal tersebut, Kolonel Amerika Serikat, yakni Douglas Mark Gricor, menegaskan bahwa munisi tandan justru memiliki tingkat kerusakan yang tinggi. Disebutkan Douglas, apabila munisi tandan gagal meledak justru akan membuat banyak warga sipil meninggal dalam beberapa dekade. Sementara itu, menurut pemerintah Kanada mengejam dan berharap mereka mengakhiri dampak munisi tandan terhadap warga sipil di Donbass. Terima kasih telah menonton!